Hai selamat datang kembali di channel Loma dan Family Saat ini kita akan membuat minyak cabai atau sering disebut dengan chili oil Yang sering kita temukan di restoran Cina saat kita misalnya makan dimsum atau gorengan Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Loma dan Family Dan tekan tanda lonceng ya, terima kasih Di sini saya membuat sendiri untuk cabai keringnya Saya jemur, sebelumnya ini cabainya saya oles dengan sedikit minyak sayur Supaya hasilnya nanti lebih mengkilap dan cabainya lebih awet ya teman-teman Di sini saya menggunakan jenis cabainya, cabai rawit Yang saya tanam sendiri di depan rumah dan hampir setiap hari panen Jadi saya mau mengawetkan dan manfaatkan menjadikan jadi minyak cabai ya Ini dia untuk hasilnya yang saya kumpulkan dari beberapa kali penjemuran Saya cuci bersih dan bahan yang kita gunakan ada wijen, terimedan, bawang merah, bawang putih Karena cabainya ini saya cuci tadi sebentar untuk menghilangkan debu dari kotoran Jadi akan saya sangrai sebentar untuk menghilangkan kadar airnya Jadi cabainya disangrai sebentar saja Setelah kadar airnya hilang, kita akan chopper atau haluskan cabainya Tapi untuk teksturnya ini jangan terlalu halus ya Karena biasanya untuk minyak cabai ini tekstur cabainya agak kasar Dan ini saya chopper, ternyata karena ini cabai rawit Biji cabainya agak banyak ya Jadi hasil biji cabainya ini kurang halus menurut saya Jadi saya blender sebentar dengan blender kering Dengan blender kering halus seperti ini Tapi sebentar saja Setelah saya mendapatkan tekstur yang saya inginkan seperti ini Kita blender bawang merah, bawang putih Dan juga biji wijen Jangan lupa ini dengan menggunakan minyak goreng atau minyak sayur ya Jangan menggunakan air Karena kita mau mengawetkan dengan minyak Kita blender sampai hampir halus Setelah itu kita masukkan teri medannya Oh ya teman-teman untuk informasi lengkap mengenai resepnya Nanti bisa dicek di kolom deskripsi Dan juga nanti cara memasaknya ya Saya akan cantumkan Setelah kita haluskan bahan-bahannya Kita tumis Untuk bawang merah, bawang putih dan juga ikan terinya Dan juga biji wijennya ya Dihaluskan sampai harum Setelah itu masukkan bubuk cabai Bubuk cabainya Ini memasaknya tidak perlu terlalu lama Karena tadi sudah disangrai sebentar ya Kalau kira-kira minyaknya kurang boleh ditambah ya Karena ini Untuk minyak cabai ini lebih bagus menggunakan banyak minyak Supaya nanti lebih tahan lama Karena minyak ini sebagai pengawet cabainya ya Karena kita akan simpan minyak cabainya nanti Jangan lupa kasih garam Kalau teman-teman ingin menambahkan penyedap Sesuai selera boleh Tapi disini saya tidak menggunakan penyedap Karena Saya sudah mendapatkan rasa gurih dari ikan teri medan Dan juga wijennya ya Dan ini dia hasilnya Dan saya merasa ini minyaknya masih kurang Jadi nanti saya akan memasak minyak sayur sampai panas Lalu saya dinginkan nanti akan saya siram lagi minyak cabainya Karena minyak cabainya ini akan saya simpan di dalam botol Supaya lebih awet Ini botolnya sebelumnya sudah saya sterilkan dengan merebus Dan ini bisa kita simpan berbulan-bulan Jadi sewaktu-waktu kita bisa memanfaatkan saat misalnya makan mie atau gorengan ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel Loma dan Family Bye-bye